pas pas mas pas 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 apapun cepat cepat bye 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 saya sudah pergi gitu da 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 doa dapur luar 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 oh my god kaget aku seperti ular Abaikan yang di belakang itu ya Pating cerantol itunya Dalaman-dalaman Kalian bisa lihat tuh disini This morning Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Enes Live Channel Sebelumnya apa kabar semuanya Mudah-mudahan dalam keadaan lindungannya ya Dimanapun kalian berada tetap diberkesehatan Jangan lupa selalu berbahagia Dan selalu bersyukur ya teman-teman Ini manis pagi ini Bangun tidur langsung aja mau bikinin Cus ya buat Suami bagus, bagus suami Dari bagus istri ya Seperti biasa peach Kalau bahasa Indonesia nya saya gak tau ya Pokoknya bahasa Inggris nya peach Gitu aja ya teman-teman Saya campur dengan Sama buah anggur Kalau pagi-pagi Biasa ya seperti ini ya teman-teman Pas, 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 pas Apapun dulu cepat-cepat Oke, bye bye selamat menikmati kamu hanya menggunakannya kamu hanya menggunakannya kamu hanya menggunakannya tidak ada orang menggunakannya selamat menikmati selamat menikmati halo Om Tante bapak saya sudah pergi halo Om Tante bapak saya sudah pergi pergi main biliat gitu oke teman-teman suami saya sudah pergi ya dia mau bikin ini ya di tempat temannya ya dan disana kan ada yang bisa dilihat tuh kalian sambil praktis-praktis main-main gitu-gitu ya biar gak boring bosan hidup main saja oke teman-teman hari ini saya mau bikin makanan lauf ya ini saya mau bikin secret teman-teman secret tunggu dulu ya apa itu ya apa itu ya darun-teman-teman-teman kodok kodok oke kodoknya atau katak itu bahasa indonesiannya katak bahasa jowanya kodok dan bahasa inggrisnya frog 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 nah ini vitamnya sangat banyak sekali ya ini bukan sembarangan katak ya ini ada special katak yang bisa untuk ke dimasak ya teman-teman untuk dimakan bukan yang ya bukan yang bunyi yang tung 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 itu bukan itu yang special ya pokoknya ya jadi ini saya cuci dulu cuci bersih dulu ya teman-teman ada kemiri ada laos ada kunyit ya nah ini semacam kayak jawa 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 apa bumbu-bumbu jawa gitu ya rempah-rempah bumbu-bumbu jawa kayak gitu ya teman-teman oh ada merica juga ini ya teman-teman ada merica nah ini kataknya saya cuci bersih dulu cuci 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 bersih dulu ya di sini pagi ya jam jam 10-an 10 pagi ini saya kenapa kenapa saya masak pagi-pagi karena nanti saya mau busy banget ya repot sekali nanti jadi saya masaknya sekarang aja jadi nanti kalau saya tinggal anak-anak sudah ada lauk yang tidak ada pikiran wah nanti belum ada lauk gini-gini itu ya jadi sekarang saya mumpung masih ada kesempatan dalam kesempitan jadi gunakan waktumu dalam kesempatan kesempitan sekarang tinggal bumbu-bumbunya ya saya cuci-cuci kenapa mah ini sebagai bumbu yang kayak ginian bumbu jawa karena kodok itu kodok itu biar tidak bau amis ya teman-teman saya kasih jahe juga nanti biar kagak amis ya saya tidak memakai daun jeruk ya teman-teman hanya daun salam saja ini sudah wangi banget saya mau kasih daun loncang juga ya teman-teman biar wangi teman-teman ini saya siapkan teploan ya apa ya namanya ini oh lumpang lumpang ya saya baru ingat ini namanya lumpang teman-teman kayak itu lumpangan kalau di bibir itu lumpangan itu yang golong-golong di bibir itu ya herpas itu namanya bukan lumpangan nah ini saya siapkan lumpang ya untuk menggecerok bumbu teman-teman kalian bisa mendapatkan lumpang dimana saja di pasar-pasar soalayan ya ini murah cuma 60 ribu ya teman-teman bukan endorse loh ya saya temblongkan apa namanya mericanya dulu ya teman-teman saya kecok sedap nah ini sudah hancur saya masukkan kemiri saya hancurkan dulu saya masukkan kunyit bawang putih bawang putih berapa sium 1,2,3,4,5 5 sium ya teman-teman sudah hancur lebur saya masukkan bawang merah kasih cabai tiga aja ya nanti suami saya teriak-teriak tepedesan oke ini saya tidak lembut-lembut ya begini aja nah ini lengkuas namanya teman-teman dikasih lengkuas loh ya tuh jahenya kok gak ada saya kasih jahe ini jahenya kecil-kecil serai masuk saya menggunakan 2 serai dan daun salamnya masuk oke sudah finish ya teman-teman ini tinggal iris apa daun bawang daun bawangnya saya iris-iris saja itu aja telur ini bantari Vietnam ya teman-teman ini bingung mau kasih makan anak apa ya jadi saya ambil ini saja roti sudah habis ya teman-teman tadi lupa mau beli jadi ini saya belah dulu jadi 2 nanti dikasih butter biasa ya kalau orang itu tuh makanannya begitu-begitu pokoknya gak ada lain lagi selain butter keju butter keju saya mau masak di belakang karena di depan sana ada tukang-tukang yang bekerja sambil menyalakan musik jadi saya tidak mau copyright ya ya oke selamat datang di and this live dapur luar 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 kembali lagi di luar 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 oh my god kaget aku apaan itu ini teman-teman lihat ini yang bikin kaget saya itu aku kira itunya eh akarnya itu ular teman-teman bergoyang-goyang gitu tuh yang bawahnya kalian lihat kah oke semuanya abaikannya di belakang itu ya pating cerantol itunya dalaman-dalaman sudah keri saya kasih minyak secukupnya teman-teman pertama-tama saya useng dulu eh daun bawang ya saya masukkan bumbu-bumbunya saya useng-useng sampai kelihatan brown color ya banyaknya kurang saya tambahin sedikit nah saya kasih saya jeburkan kataknya ya teman-teman saya kasih kecap manis saya kasih kecap asin saya kasih oyster sauce nah ditutup dimasak sampai matang ya teman-teman jadi eh biar supaya bumbu-bumbunya meresap ke dalam eh kataknya ya ini saya mau bumbuin yang untuk olivia ya teman-teman olivia ini saya kasih ini saja roiko saja ya saya taburi roiko dan nanti saya goreng mau mau saya goreng pakai eee butter ya dan nanti saya mau kasih kecap asin kecap manis gitu-gitu ya diamkan selama 5 menit oke semuanya ini saya buka ya baunya sudah sekali ya kalian bisa lihat tuh disini saya cipi dulu udah asin belum kurang asin jadi saya tambahkan lagi saya taburi dengan daun bawang ya teman-teman saya ceburkan daun bawangnya biar sedikit harum rasa harumnya mau saya tambahin roiko lagi karena ini kurang asin ya bisa aja oke aku rasa sudah matanya saya angkat ya teman-teman saya masukkan ke dalam mako orang tua saya dulu bilang kalau misalnya makan katak gitu tulangnya jangan gak boleh dimakan karena bikin apa namanya sakit limu ya apa benarkah itu nah kodok saya sudah matang teman-teman tuh lihat tuh tunggu sebentar teman-teman ini ada yang mau pesan kentang ya tunggu sebentar ya teman-teman halo semuanya ini sudah ada di warung ya karena yang pesan yang pesan ada di warung ya pesanannya di warung jadi saya ke warung buka dulu topinya buka dulu topinya oke sudah panas ya ini saya jeburkan saya kecilkan apinya cemplungkan selagi minyak masih panas dan nanti kalau sudah di jeburkan kecilkan apinya jadi tidak gosong ya oke sudah jadi deh rupamu sudah kayak apa ini my god nah teman-teman ini saya mau sediakan bawang goreng ya disini ada bawang goreng juga ada baco ada ketan susu ya teman-teman hari-hari ya biar supaya tidak pelenggang pelenggong tau gak pelenggang pelenggong teman-teman bakwan goreng oke saya taruh di dalam sini ya ya teman-teman ini pilihan menggoreng kodonya ya kodonya tadi belum di goreng yang punya olivia tadi karena ada kendala ya kendala ada yang menekan tempat goreng ya ini montrot-montrot jadinya saya tutup saja sudah matel ya teman-teman ini saya angkat saya tiriskan dulu matikan dulu matikan dulu apinya ih dituat dituat teman-teman halet halet jekangkang jekangkang ini ya teman-teman wiii ini daginya itu enak sekali ya teman-teman sambil menunggu adik saya datang sama si john kak mata pulang sekolah ini saya titipkan nanti ke dia untuk ke malas yang anak saya nah ini sudah dingin ya saya masukkan dulu ke dalam kantong klasik ini yang anti minyak ya saya saya siap dibawa nah itu kakak kak get down dong ini anak lanang sudah pulang dari sekolah katak goreng nanti buat makan siang oke do you eat this morning? no be careful ya bye-bye bye sayang ini masih angetin ketang ya teman-teman di dalam ini adalah ketan yang masuk ke apa ketan susu sumangga ya bagi siapa yang mau order undur saja ya gak apa-apa langsung aja japri dan Enis May mau undurkan diri dulu sampai jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe like dan share ya teman-temanku yang tercinta bye-bye 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 bye-bye